Ada wisata alam baru lagi di Kebupaten Ciamis, Jawa Barat, namanya Lewi Pamipiran. Di tempat ini pengunjung bisa merasakan sensasi berenang di alam liar dengan air yang bersih, jernih, serta menyegarkan. Lewi Pamipiran merupakan bagian dari sungai Cipanyesehan di bawah kaki Gunung Sawal. Namun, bentuknya menyerupai kolam luas dengan memiliki batas batu besar persegi yang tercipta secara alami. Pengunjung bisa berenang sesuka hati layaknya berada di kolam renang pada umumnya. Bagi pengunjung yang mau ke lokasi, tempatnya ada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Jaraknya sekitar 40 menit dari pusat perkotaan Ciamis. Namun, aksesnya masih dalam penataan. Pengunjung hanya bisa memakai kendaraan roda dua dan jalan kaki. Suasana di area Lewi Pamipiran sangat sejuk. Banyaknya pepohonan rindang khas pegunungan yang menjadi peneduh dari cahaya matahari. Tempat ini sangat cocok untuk tempat refreshing di akhir pekan. Bagi yang punya nyali, pengunjung pun bisa terjun bebas dari ketinggian lebih dari 5 meter ke dasar Lewi Pamipiran. Tentunya hal ini membuat sensasi tersendiri bagi para pengunjung. Banyak juga spot foto menarik dengan latar belakang khas sungai yang masih alami. Lewi Pamipiran Ciamis ini pun cocok bagi yang menyukai petualangan. Untuk mencapai ke lokasi, pengunjung terlebih dulu harus melintasi jalan setapak yang cukup terjal dan panjang hingga beberapa ratus meter. Meski akan terasa melelahkan, tapi semua itu akan terobati ketika sampai di lokasi. Jangan lupa apabila ke lokasi, bawa baju ganti. Meski tidak berniat untuk berenang, tapi tidak lama Anda akan tergoda ingin menceburkan diri ke Lewi Pamipiran ini. Dengan airnya yang jernih sampai ke dasar membuat siapa saja akan tertarik. Keindahan tempat ini bisa juga disebut bak surga tersembunyi di Ciamis. Saat ini pengunjung belum dikenakan tiket, hanya ada kotak sumbangan yang bisa diisi pengunjung secara sukarela. Wisata Lewi Pamipiran ini baru dibuka sekitar 4 bulan lalu setelah ditemukan dan dilakukan penataan secara sederhana. Wisata ini dikelola oleh Masyarakat Kelompok Sadarwisata atau Pogdarwis Bebuai Ligar Desa Tanjung Sari. Ini namanya wisata Awilega, anak dari Awilega, tapi ini namanya disebutnya Lewi Pamipiran. Kenapa bisa dikatakan Lewi Pamipiran? Nah dulu pada saat orang tua dulu, jadi ketika akan menyeberang ke daerah sebelah itu adalah harus mipir. Jadi Lewi Pamipiran. Ini dikelola oleh Kelompok Darwis Desa Tanjung Sari, yaitu Bebuai Ligar. Dadang Harapan Rakyat, Ciamis